DPRD desak pemerintah Provinsi Jambi agar jalan khusus Batubara segera terrealisasikan. Hal ini guna menyelesaikan permasalahan Batubara yang terus menjadi isu hangat di Provinsi Jambi, mulai dari overkapasitas truk Batubara yang melintas di jalan raya, yang disinyalir menjadi penyebab kemacetan. Di kawasan jalur lintas Sarolangu menuju Kota Jambi dan jalur Tempino menuju Kota Jambi. Menurut data, sebanyak 9.300 angkutan Batubara beroperasi dengan menggunakan jalur darat, yang diduga sebagai penyebab kemacetan yang terjadi. Pemerintah Provinsi Jambi pun telah banyak melakukan upaya-upaya dalam melakukan penyelesaian permasalahan angkutan Batubara sesuai dengan batasan-batasan kewenangan sesuai perundang-undangan. Namun permasalahan kemacetan truk Batubara belum menemukan titik terang. Untuk mengatasi hal itu, DPRD Provinsi Jambi menargetkan di tahun 2023, jalan khusus Batubara dapat segera terrealisasikan. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Raden Fauzi, mengatakan akan kejar target tersebut dan memantau tahapan pengerjaan jalan khusus. Yang jelas terkait Batubara itu, kita pertama mengejar kepada pemerintah satu target terrealisasinya jalan khusus Batubara. Ini adalah kewajiban dari pengusaha Batubara untuk merisasikan atau melewat Batubara atau melalui jalan khusus Batubara. Kita akan kejar targetnya ini, katanya Desember ini seperti apa tahapannya dan kita berharap betul-betul Desember itu bisa terrealisasikan jalan khusus Batubara. Kedua, kita mempersilahkan Alhamdulillah sudah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan kita apresiasi yang terakhir mereka membangun kantong-kantong parkir misalnya akan menambah lagi jumlah personil yang akan mengatur lalu lintas. Langkah-langkah ini bisa mengurai kemacetan sampai jalan khusus ini terrealisasi. Iqbal, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!